Halo guys kembali lagi di channel saya kali ini saya akan bawakan bagaimana cara mengatasi klaim hak cipta pada channel kalian nah kalian harus membuka Google Chrome terlebih dahulu ya guys ya buka kurumnya nah tampilannya akan seperti ini guys pilih pojok kanan atas yang seperti ini klik saja oke guys ya yang ini guys ya ingat yang ini ya oke saja nah tampilannya akan seperti ini guys banyak pilihan kalian pilih ke scroll ke bawah guys ya bawah situ ada situs desktop klik centang pada bagian tersebut ya guys ya kalau sudah tampilannya akan seperti ini guys nah usahakan bagi kalian yang mempunyai aplikasi YouTube studio hapus dulu biar bisa membuka di Google Chrome tampilan seperti ini karena kalau kalian ada YouTube studionnya tidak bisa dibuka seperti ini guys ya oke tampilannya seperti ini klik kuning ini profilnya le ya tak klik saja dulu nah nah tampilannya akan seperti ini ada YouTube studio klik aja itu ya guys ya YouTube studio nah klik Hai tunggu beberapa saat ya guys ya kita tunggu Hai sampai benar-benar optimal Hai nah tampilannya akan seperti ini guys nah disana ada informasi penting yang dimana diklaim hak cipta nah disini ada view option klik saja view option tersebut guys kita cari view option nya nah kalau sudah disini kalian akan diarahkan yang mana claim hak cipta cipta nah disini ada backstone yang menganggap itu hak cipta kalian pilih pojok bawah bawah itu ada titik tiga klik saja itu guys ya kita edit nah disana ada angkas banyak ya kita ubah aja audionya yang kedua itu guys ya nah kalau sudah sudah tampilannya akan seperti ini guys ya tunggu sampai benar-benar ditunjukkan lagu-lagunya yang bisa dipakai pada video kalian dan disini banyak audio-audio yang diperbolehkan oleh YouTube ya bisa kalian bisa pilih untuk mengatasi klaim hak cipta tersebut kalau sudah nanti pilih saja edit ya guys ya ya sambil menunggu hai 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 nah akan tampilannya seperti ini disini ada tanah merah guys ya disini ada lampang dollar yang disilang seperti itu berarti disana tidak bisa dimonetisasi disana banyak ada pilihan lagu yang mau dipilih nah disini pilih saja paling atas tuh ada pilihan kita klik saja boleh terus tambahkan seperti tugas ya klik terus ada tulisan tambahkan nanti akan muncul di bawahnya guys ya kalau kalian sudah mengkliknya nah kalau kalian pengen mendengar lagunya kalian bisa klik tanda ini ya tanda ini nah kalau sudah kalau mendengarkan kalian bisa ditambahkan seperti demikian guys nah disini sudah ditambahkan seperti ini nah misalkan ditambahkan audio kedua ini tambahkan lagi seperti itu lagi pilih ketiga yang ini nah tambahkan seperti itu nah kalau sudah kita zoom dulu ya guys ya agar gampang untuk menariknya nah jadi posisikan sesuai keinginan kalian sesuaikan agar rapi guys ya biar yang merah itu hilang ya agar yang merahnya hilang itu saja ya kita tarik yang nomor dua itu nah dan nomor dua tekan tarik ke kanan guys ya kita tekan tarik ke kanan oke kita coba seperti itu nah kita tarik nah seperti ini lepaskan di garisnya itu agar tak double ya lagunya itu agar tak double jangan sampai numpuk seperti ini ya tiga tadi ya kita tarik lagi agar berurutan setelah selesai lagunya itu akan lanjutan lagunya yang ketiga ini seperti itu jadi tarik ke kanan ya tarik ke kanan kita pelan-pelan dulu ya agak sulit sih tarik ke kanan tekan kita tarik ke kanan perlahan-lahan sampai pas nah seperti ini kalau kurang kita tambahkan audionya yang di atas yang keempat deretan keempat tersebut tambahkan lagi guys ya tambahkan yang kalian diritan tuh ada di bawahnya ada klik saja tambahkan lalu sudah kalian tarik lagi tarik sampai sudut sana guys ya sudut deretan keempat nah seperti itu nah seperti ini dan tarik sana nah maka nampil akan hitam abu-abu seperti ini berarti lemak ciptanya hilang guys ya agar rapi kalian harus menariknya guys ya agar tidak double ya lagunya itu biar dinumpuk gini bisa double suaranya jadi nggak bagus jadi kalian tarik dulu yang seperti ini di ujungnya ini bisa tarik pelan-pelan kita nah seperti ini nah tarik pasin kalau lompaskan seperti ini kalian pasin nah seperti ini udah centang kalau sudah pas kalian langsung saja kembalikan ke sini ada pojok atasnya ada kanan atas kita simpan aja pilih simpan kalau sudah Pak sudah merahnya dah hilang kita simpan nah disini ada arahannya proses ini membutuhkan waktu yang sudah ditentukan ya guys ya cinta kalian tunggu aja kalian simpan-simpan saja guys ya kita simpan kalau sudah kalian tunggu tunggu sampai prosesnya selesai dan disini akan berubah nah proses membutuhkan waktu ya kek agak cukup lama ya sudah lama mungkin 30 menit nggak sampai nanti akan berubah sendiri jadi klaim hak ciptanya bakalan hilang guys nah kalian harus mencari video yang tadi ya guys ya contohnya akan seperti ini jadinya kalau kalian kalian sudah mengeditnya nah kalau sudah tampilannya akan seperti ini dia akan memproses sehingga ichit dia sampai prosesnya selesai disana ada memeriksa satu ya disini ada satu memeriksa ya biasanya ada klaim hak cipta dan dia akan berubah tiba-tiba akan menjadi tidak ada kalau prosesnya sampai selesai semuanya tidak ada kalau sudah selesai sampai selesai kalian bisa cek yang video yang tadi yang dibilang klien hak cipta dan trial klien coba cek kembali itu pada bawah profil klik A DS part channel kalian klik view option lagi guys ya yang ini oke saja nah disana akan terulis tidak ada klaim hak cipta pada video ini gitu ya guys ya kalau sudah video kalian aman dari konten copyright oke sekian video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe thank you